musik 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 kalau ditanya motivasi untuk membuat KTI bukan KTI kembali lagi kepada beberapa preferensi dari setiap orang jika misalnya atau yang lainnya itu pasti punya motivasi yang berbeda-beda karena kita ingin menciptakan sebuah karya tulis itu entah ada yang dengan tujuan adalah ini mengumumkan sesuatu diingin apa namanya yang membuktikan pencapaian misalnya itu juga bisa kalau teman-teman itu yang perlu kita menyampaikan perspektif adalah kita ini adalah sesuatu yang pertama musik 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 Jadi kayaknya seolah karahan dan pendapatnya sendiri. Misalnya saya ngambil kutipan dari jurnal Pak Budi misalnya. Saya kutip copy paste tapi saya nggak masukkan kredit Pak Budi. Kemudian saya nggak kasih referensi atau catatan kami yang menyatakan bahwa itu kalimat adalah kalimatnya Pak Budi. Itu disebut dengan pelagian, kecurian. Seperti gambar ini, kan mirip-mirip, kemudian dituduh lah. Kalau kalian, kan tadi di awal saya bilang, kalau kalian udah pengen jadi dosen atau akademisi dari awal, jangan sampai pernah. Yang ketiga sistematis memiliki sistematika tertentu yang ditahatkan beda-beda. Sistematika menuliskan karya ilmiah ada, institusi itu beda. Kayak misalnya kunin sama IIN itu beda, sistematikanya kunin sama umum bisa beda, sama pendara bisa beda, sama porting juga bisa beda. Yang penting ada punya standar, standar tertentu yang diikuti, yang harus diikuti. Kemudian metode, artinya karya ilmiah itu harus disusun berdasarkan metode ilmiah. Metode ilmiah itu kita tinggal pilih, misalnya mau pakai kualitatif, mau pakai kualitatif, atau pakai mix, metode jambungan. Sub indo by broth3rmax